Pemirsa DPW Partai Perindo NTT salurkan bantuan sembako kepada warga terdampak badai siklon Seruja di Kepupaten Timur Tengah Selatan. Bantuan ini berupa beras 1 ton, mie instan, dan minyak goreng. Peduli korban bencana siklon tropi Seruja di NTT, Partai Perindo terus memberikan bantuan. Kali ini bantuan paket sembako diberikan kepada warga di dua titik di Kepupaten TTS, yakni di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, dan Toineke, Kecamatan Kualin. Noh Nenohai, warga Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, merasa terharu dan menyampaikan terima kasih kepada Ketua Partai Perindo karena peduli terhadap mereka. Terima kasih kami ini, terima kasih banyak dari Bapak Ketua Perindo untuk bagi kami ini berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sementara itu, anggota DPRD Komisi 4 Kabupaten TTS, Mariana Lakapo mengatakan, sebagai perwakilan dari Partai Perindo, dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten TTS, yang berada di Komisi 4 akan mendata kembali nama-nama korban bencana untuk memastikan para korban terdaftar di BPBD Kabupaten TTS. Saya hidup di Komisi 4 yang juga bermitra dengan Badan Penanggulangan Bencana, dan saya akan meminta data korban-korban yang ada di Desa Bapak, supaya nanti saya akan coba proyek dengan dinas terkait untuk bantuan-bantuan yang nantinya disalurkan betul-betul tepat sasaran dan tidak salah sasaran. Sementara itu, Ketua DPP Perindo NTT, Jonathan Nubatonis mengatakan, bantuan yang diberikan ini merupakan bantuan dari Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibjo, sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo kepada para korban bencana Siklon Seroja. Bantuan hari ini untuk masyarakat terdampak ke badai. Di sini terendam banjir di bena ini. Ini merupakan gudang beras DTS, tetapi semua lahan pertanian yang menguning ini terendam banjir, sehingga akan mengurangi produksi dan mereka terdampak di sini. Ketua DPP Perindo hari ini hadir untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Oktobala, Tim Ainyus melaporkan. Terima kasih.